Intro Pagi hari ini kita akan belajar tentang komunikasi Ibu Gembala ada pesan kepada saya untuk menyampaikan tentang komunikasi kepada Tuhan Dan masalah komunikasi ini saudara, ini sangat penting Bahkan saya mau katakan salah satu keberhasilan, salah satu ya bukan satu-satunya Salah satu keberhasilan dari setiap saudara dan saya yang saya perhatikan Itu adalah keberhasilan dari komunikasi Dan komunikasi ini saudara yang dikasih Tuhan bukan hanya terbatas kita sebagai orang percaya, sebagai orang gereja Bukan hanya terbatas komunikasi kepada Tuhan Tetapi juga komunikasi kepada sesama manusia Ya keberhasilan saudara di dalam berkomunikasi kepada Tuhan dan berkomunikasi kepada manusia Itu menentukan keberhasilan saudara di masa depan atau T, tidak Katakan amin, saudara Katakan amin Saudara, saudara perhatikan beberapa pemimpin, beberapa pengusaha besar yang berhasil hari ini Cuma modalnya satu, komunikasinya mereka baik Seorang marketing yang berhasil itu komunikasinya pasti baik Seorang CEO perusahaan yang berhasil itu pasti komunikasinya baik Seorang pemimpin negara yang baik itu pasti komunikasinya baik Karena apa? Dia bisa mendelever semua visi misi yang dia dapatkan dikomunikasikan Kepada masanya Kepada rakyatnya Kepada karyawannya Dan dalam konteks ini komunikasi ini akan diberikan kepada setiap jemaat di tempat ini Katakan amin Saudara, saya beri judul pagi hari ini tema kotbah saya adalah The power of communication Kuasa dari komunikasi Kuasa dari komunikasi Nah dalam konteks gereja, kita sebagai orang percaya Untuk saudara bisa terlibat di dalam komunikasi, di dalam proses komunikasi yang baik Saudara, yang pertama saya perhatikan Di dalam kebenaran firman Tuhan Saya pelajari, kemarin satu hari saya op Karena ini tiba-tiba Bu Gembala memberikan saya tugas dan tema ini Nah saya mau gak mau Pak, kemarin satu hari di rumah merenungkan siang dan malam firman Tuhan Saya katakan Tuhan apa yang saya mau sampaikan Tuhan memberikan satu revelation saudara Satu pencerahan Yang pertama saudara Untuk saudara bisa terbiasa dengan komunikasi yang baik Gaya komunikasi yang baik Yang pertama adalah Saudara dan saya mau tidak mau Harus masuk di dalam komunitas Di dalam komunitas itulah Saudara akan terlatih di dalam berkomunikasi satu dengan yang lain Nah dalam konteks gereja saudara Ya komunitas gereja apa? Ya pertemuan Seperti ini Ini saudara sudah masuk di dalam komunitas gereja Hari ini saya mengajak saudara Saudara jangan hanya sekedar tamu di tempat ini Tetapi biarlah saudara semua Tertanam di tempat ini Menjadi anggota gereja yang satu sama lain terikat Di dalam komunitas Yang kedua apa saudara? Kelompok sel? Kelompok sel Ya Masuk di dalam kelompok sel Kelompok doa Ya pertemuan-pertemuan ibadah rumah tangga Yang diadakan oleh gereja Saudara masuk Itu kalau saudara berusaha untuk masuk di dalam komunitas Dan disitu saudara berkomunikasi satu sama lain Banyak persoalan di dalam kehidupan saudara dan saya Dan saya punya pengalaman banyak soal komunikasi ini Ketika masalah saya tidak bisa saya atasi Memang saya punya Tuhan satu-satunya penolong saya Tetapi jangan salah saudara Tuhan tidak menggunakan tangannya sendiri untuk menolong saudara dan saya Tetapi Tuhan akan menolong saudara dan saya Di dalam setiap persoalan saudara dan saya Melalui sesama manusia Betul? Betul? Iya Tuhan tidak uju-uju Saudara berdoa Tuhan datang Persoalan saya misalnya kenapa? Tidak punya berat Tuhan uju-uju datang Ini loh tak kasih berat Tidak begitu saudara Betul? Saudara Begitu saudara komunikasikan Kepada sesama saudara Sesama seiman Di dalam kelompok sel Di dalam pertemuan-pertemuan kecil dan lain sebagainya Termasuk di ibadah raya ini Teman saudara akan mendengar Memperhatikan Setiap persoalan Komunikasi yang saudara deliver Saudara sampaikan kepada dia Dan Jangan lupa Dua tiga orang berkumpul Di dalam namaku kata Tuhan Aku akan hadir Disitu pewahyuan, hikmat dan segalanya akan hadir Dan tiba-tiba teman yang seolah-olah mungkin gak bisa nolong kita Tiba-tiba bisa nolong Memberikan jalan ke lu Keluar Dengan beberapa kata Yang mungkin saudara deadlock Pada saat saudara mengalami masalah Dead Tapi begitu masalah saudara dikomunikasikan Tiba-tiba teman saudara bisa katakan Ini loh jalan keluarnya Harusnya kamu begitu saudara lakukan Selesai Amin Amin Saudara Saudara Ada teman saya Kesaksian ini Kesaksian banyak teman punya saya Tidak bisa tidur semalam Ada masalah yang sangat berat Dia sudah pikirkan segala macam Pola pikiran gitu Tidak ada jalan ke luarnya Masalahnya Ini masalah hidup dan mati Tapi suatu ketika Nah ini masalah komunikasi Hanya dia bertelpon Mencurahkan isi hatinya kepada seseorang Lalu seseorang itu memberikan jalan ke luar Tiba-tiba masalahnya itu selesai Begitu selesai apa yang terjadi Tidurnya nyenyak saudara Amin Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Masuk Pertama apa Masuk dalam komunitas Nah saya ada cuplik Menurut perkataan Mike Milan Dan Kevis Slide ini Dikatakan begini saudara Komunitas Merupakan kumpulan Dari para anggotanya Yang memiliki Yang pertama Rasa saling memiliki Yang kedua Terikat di antara Satu dan lainnya Yang ketiga Percaya Bahwa kebutuhan para anggota Akan terpenuhi Selama para anggota Berkomitmen Untuk terus Bersama Sama Amin Saudara Tiga hal ini Dan saya perhatikan Apa yang dikatakan oleh Mike Milan dan Kevis ini Ternyata sesuai dengan Firman Tuhan Saudara Ini firman Tuhan Saudara Nah saudara Saya ada tip Dereja selalu ada kelompok sel Saya titip ya Saya pesan Di dalam kelompok sel Jangan pindahkan Ibadah raya Ke kelompok sel Saya lihat Begitu banyak gereja Nggak adakan kelompok sel Acaranya itu mirip Seperti ibadah raya Itu mindahin ibadah raya Ke kelompok sel Kelompok sel itu apa Saudara Saling bagi diri Saling bagi hati Saling perhatian Sharing satu sama lain Saling memberi di Diri Dan itu apa Forumnya Kelompok sel Saudara Betul Amin Jangan pindahkan Ibadah raya Ke kelompok sel Seperti hari ini Saling sharing Satu sama lain Ya mencurahkan Isi hati Mencurahkan problem Ya tentu Kepada orang-orang Yang saudara Anggap Mempunyai Iman rohani Yang mumpuni Ya saudara Jangan curhat Kepada semua orang Nanti kemana-mana Menjadi gosip Betul nggak saudara Amin Tapi kelompok sel Tentu orang-orang Yang terikat Satu sama lain Yang mempunyai Ketiga hal ini Yang sesuai dari Tadi yang kita baca Amin Nah begitu Saudara lakukan Di kelompok sel Saya kira Saya percaya Kelompok sel itu Menjadi sesuatu Yang exciting Buat jemaat Waduh Di kelompok sel aku Mendapat sesuatu Amin saudara Amin Amin Selain Tuhan hadir Karena dua tiga orang Berkata kalau berkumpul Tuhan pasti Hadir Amin Ya Oke Pertama Kalau saudara Masuk di dalam Kelompok sel Slate yang ketiga Keuntungan masuk Dalam komunitas Yang pertama Ya saya cuplik Di dalam pengkotbah 4 Ayat 9-10 Dikatakan gini Yang pertama ya Lebih baik Daripada seorang diri Ya Bunyi dari pengkotbah itu Adalah begini Berdua Lebih baik Daripada seorang diri Karena mereka Menerima upah Yang baik Dalam Jeri payah Mereka Amin Ini kebenaran Firman Tuhan Saudara Firman Tuhan berkata Berdua Lebih baik Daripada seorang Diri Nah dalam konteks apa Pengkotbah mengatakan ini Dalam saudara dan saya Menyelesaikan Masa Masalah Dalam saudara dan saya Menyelesaikan Persoal Persoalan Lalu berdua ngapain Apa diem Saling Plotot-plototot Enggak Saudara harus berkomuni Berkomunikasi Satu sama lain Berbicara Satu sama lain Betul saudara Nah kalau saudara dua-duanya punya pengurapan Tuhan Dan rohnya nyatu Wah sesuatu yang dasar pasti terjadi Itu baru dua orang saudara Kalau tiga orang, kalau empat orang Betul? Amin saudara? Ya Tidak jarang saudara Orang yang stresnya tinggi Sampai frustasi Bahkan Tidak jarang Sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Karena apa saudara? Karena dalam Menghadapi persoalan kehidupannya Dia tidak memiliki jalan keluar Dan kebanyakan orang yang seperti ini Orang apa saudara? Kebanyakan Orang pendiam dan menyendi Menyedih diri Mungkin karena semakin topnya Orang itu ada di papan atas gitu Kalau dia mau curhat Gengsi Dia Tanggung sendiri Persoalan itu Tidak kuat saudara Akhirnya Tidak bisa ada jalan keluar Makin menekan hidupnya Minum obat tidur Tidak sembuh juga Narkoba Tidak memperbaiki keadaan Terakhir apa saudara yang dilakukan? Bunuh diri Tapi saya percaya di tempat ini Tidak ada yang seperti itu Kita semua saling mengasihi Satu sama lain Amin Berikan kemuliaan buat Tuhan Yang kedua saudara Keuntungannya Bila jatuh Yang lain mengangkatnya Kalau ada satu orang jatuh Kalau saudara sendirian jatuh Jatuh Ketak lapar Habis Ya anjing saya di rumah Habis kena masalah Karena setengah hari Ditinggal di rumah Kelilit Apa Kakinya Dengan rantainya itu Ya mengalami dehidrasi Persoalan Kenapa? Tidak ada orang di rumah Tidak ada yang menolong anjing ini Dalam persoalan Ya ketika kami datang Buru-buru kita mengandalkan Pertolongan Nah saudara Kalau sendirian Jatuh Tidak ada yang tolong Hilang Betul saudara? Betul? Ya Tuhan berkata begini Karena Kalau mereka jatuh Yang seorang mengangkatnya Mengangkat temannya Tetapi Why Disitu dikatakan Di dalam Kalau saudara buka Di dalam alkitab saudara Itu Why Tetapi di dalam terjemahan lain Why itu sebetulnya Dikatakan Celakalah Ya Tetapi celakalah Orang yang jatuh Yang tidak mempunyai Orang Untuk Mengangkatnya Nah saya mau tanya Sama saudara Pagi hari ini Penting gak masuk komunitas? Penting gak masuk Di dalam Anggota gereja? Halo Penting gak? Penting gak saudara Bersama-sama Di dalam kelompok sel Bertumbuh bersama? Penting gak? Penting saudara Bukan dalam gereja aja Dalam dunia sekuler Juga seperti itu Sebetulnya Betul? Amin? Apalagi kita Di dalam gereja Yang terikat Satu-satu Satu sama lain Dengan Kasih itu Tuhan Dan kita memiliki Roh Tuhan yang Sama Amin? Berikan kemuliaan Buat Tuhan Yesus Ini yang pertama Masuk dalam komunitas Yang kedua Yang kedua Masuk dalam Hadirat Tuhan Katakan amin Katakan amin Begitu saudara Menerima masalah Masuk dalam Hadirat Tuhan Saudara Mungkin saudara Banyak masalah Dengan Tuhan Saudara merasa Banyak masalah Dengan Tuhan Waduh Aku habis melakukan Ini Itu Dan lain sebagainya Seolah-olah Tidak layak Untuk ketemu Tuhan Dan lain sebagainya Saudara makin Menjauh dengan Tuhan Dan lain sebagainya Tapi saudara Mau tahu Tuhan justru Membutuhkan saudara Ketika saudara Dalam keadaan-keadaan Yang seperti itu Sebetulnya Katakan amin Kapan Tuhan Menolong saudara Kalau saudara Tidak lagi dalam masalah Betul? Betul saudara? Kapan Tuhan Akan menunjukkan puasa Dan mujizatnya Kalau saudara Tidak lagi dalam keadaan Angkat tangan Angkat tangan itu enggak? Artinya tahu enggak? Give up Amin Disitu Tuhan Mau nolong saudara Amin Sebab itu Kalau saudara Sedang menghadapi Masalah yang sangat berat Enggak ada cara lain Selain tadi masuk komunitas Yang kedua adalah Masuk dalam hadirat Tuhan Undang rohnya Untuk masuk dalam hadirat Tuhan Saudara Saya banyak Kesaksian Begitu saya ada masalah Saya masuk dalam hadirat Tuhan Menyembah dan memuji Tuhan Menyembah dan memuji Tuhan Tiba-tiba Apa Revelation Inspiration Itu datang Ide dan lain sebagainya datang Dari roh kudus Yang memberikan kepada saya Tuntunan dan bimbingan Melalui pembacaan firman Dan lain sebagainya Masuk dalam hadirat Tuhan Tuhan tidak akan tinggal diam Kalau saudara Datang kepada Tuhan Saudara lihat Ingat gak Kasus Hana Si Hana mandul Di jaman perjanjian lama Di jaman iman Eli Gak bakal punya anak Saudara Dia datang Masuk ke dalam Baik suci Rumah Tuhan Komat Kamit berdoa Di hadapan Tuhan Dia masuk dalam hadirat Tuhan Keluhkan isi hatinya Kepada Tuhan Untuk minta punya Anak Sampai Imam Eli Salah sangka dipikir Si Hana ini Mabok Padahal dia sedang Curhat sama Tuhan Masuk dalam hadirat Tuhan Dan apa yang terjadi Si mandul Yang gak mungkin Punya anak Karena Tuhan Turut bekerja Di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka Yang mengasih dia Si mandul Menjadi punya Anak Anaknya siapa namanya Samuel Menjadi siapa Menjadi Nabi Menjadi Nabi besar Tuhan bisa balik Keadaan yang buruk Menjadi Baik Itulah Tuhan Saudara dan saya Katakan Amin Mari kita buka Baca Ibrani 18 Ibrani 10 Ayat 25 Berkata begini Janganlah kita Menjauhkan diri Dari pertemuan Pertemuan Ibadah kita Seperti Dibiasakan Oleh beberapa orang Tetapi Marilah kita Saling Menasihati Dan semakin Giat Melakukannya Menjelang hari Tuhan yang Semakin Dekat Saudara Ini Himbawan Ajakan Yang diberikan Oleh Rasul Paulus Katakan Saya juga berpikir Apa korelasinya Kedatangan Tuhan yang semakin Dekat Yang kemudian Paulus Menghimbau Menasihati Untuk semakin Giat di dalam Pertemuan-pertemuan Pertemuan jemaat Seperti ini Ya Ini kalau di dalam Kontek Bahasa yang Sesungguhnya Sebetulnya bukan Ibadah raya Tapi pertemuan-pertemuan Jemaat Apa saja Pertemuan-pertemuan Jemaat Kalau ada pertemuan Lakukan Apalagi menjelang Hari Tuhan Saudara apa Korelasinya Menjelang hari Tuhan Dengan pertemuan Jemaat Karena Tuhan adalah Tahu Dan Mahatah Tahu Karena apa Menjelang hari Tuhan Kehidupan Bukan semakin Ringan Tetapi Semakin Berat Amen Amen Saudara rasa enggak Sekarang hidup Makin hari ini Makin berat ke depan 10 tahun yang lalu Lebih ringan Daripada hari ini Betul enggak 10 tahun ke depan Lebih berat apa Lebih ringan Lebih berat pastinya Amen Nah Tuhan berkata Dalam kondisi yang seperti itu Kita harus semakin Giat Untuk Datang ke Pertemuan-pertemuan Jemaat Jemaat Masuk di dalam Komunitas Saudara Untuk Menikmati Hadirat Tuhan Tuhan Katakan Amin Katakan Amin Kalau saudara Rukun Bersama Dua Tiga orang Berkumpul Tuhan Hadir Tuhan Berjanji Kalau engkau Jatuh Tidak Akan Sampai Tergele 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 Karena apa Tangan Tuhan Yang menopangnya Katakan Amin Coba kita baca Masmur 27 23 24 Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Yang hidupnya Berkenan Kepadanya Apabila Ia jatuh Tidak Sampai Tergeretak Sebab Tuhan Menopang Tangannya Amin Kita Semua Jangankan Sampai Bunuh Diri Saudara Sebagai orang yang percaya Kepada Tuhan Amin Kalaupun jatuh Tidak sampai Tergele 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 Tak Amin Karena tangan Tuhan yang kuat Menopang Amin Ada pujiannya nih Tolong musik Keyboard Jangan tinggalkan saya Bisa datang Kita nyanyikan satu pujian ini ya Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang Yang hidupnya Yang hidupnya berkenan Kepadanya Amin Apabila Ia jatuh Tak Sampai Tergeretak Sebab Tuhan Menopang Tangannya 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 Oh tangannya Amin 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 Apabila Ia jatuh Tak Sampai Tergeretak Tergeretak Sebab Tuhan Menopang Tangannya Sebab Tuhan Menopang Tangannya Sebab Tuhan Sebab Tuhan Menopang Tangannya Tergeretak Berikan Berikan kemuliaan Buat Tuhan Saya mau Jujur sama Saudara Kalau saya Lihat masa Lalu saya Ribuan Kali Bahkan Tidak terhitung Jumlahnya Tuhan Tuhan itu Menopang Tangan Saya Supaya Saya Tidak Sampai Tergeretak Dan Kalau Tuhan Perbuat Itu Di masa Lalu Tuhan Pasti Akan Lakukan Yang Sama Di masa Yang Akan Datang Dan Saya Percaya Bukan Itu Terjadi Dalam Kehidupan Saya 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 Percaya Kalau Saudara Ingat Saudara Pasti Mengalaminya Amin Coba Kita Ini Suka Lu Lupa Betul Nggak Kita Suka Lu Kalau Tuhan Tolong Masa Lalu Kedepan Tolong Nggak Tolong Pasti Amin Sebab Itu Lakukanlah Komunikasi Dengan Tuhan Amin Amin Masuk Dalam Hadirat Tuhan Amin Puji Tuhan Terima 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 kasih.